Tepe nyempuk, ada sedikit manis, dominan kasin gurih, ada sedikit pedesnya, rasa saus tiramnya bener-bener strong Balik lagi sama gue, Adek Werniawan, hari ini kita akan bikin olahan tempe yang sangat simple Kita akan bikin tumis tempe saus tiram, kalah gue Oke, apa aja bahannya, gimana saya buatnya? Let's go Yang pertama, kita akan potong-potong tempe Empe ini bagus teman-teman untuk mengganti protein hewani Kita potong bagi empat, panjang gini, satunya juga Oke, dari sini, ini kita bagi panjang, kita potong panjang gini Oke, nah, udah gini, ini kita bagi tiga, set Nah, pokoknya panjang-panjang seginilah, pokoknya segitulah, ye Setelah itu, kita bikin bumbunya Nah, bumbunya gampang aja, bawang merah, bawang putih, cabai-cabai Oke, kita slice aja Bawang merah udah, bawang putih, sama, di-slice juga Cabai keriting, yang hijau, potong agak besar-besar Potong kecil sih sebetulnya, cuma bukan slice tipis-tipis ya Begitulah, kalian paham lah Sama, cabai keriting merahnya juga, kita slice tipis-tipis juga Daun bawang, akarnya dibuang, kita butuh batangnya aja sekarang Oke, daunnya kita simpen untuk God Nessanti Kalau apa, pedes boleh, ini kita tambahin cabai rawit Nah, kalau cabai rawitnya kita iris tipis-tipis Halo teman-teman, sebelum lanjut tonton videonya Kasih like dulu ya, kalau kalian memang suka sama videonya Dan dukung channel ini dengan cara subscribe Nah, udah subscribe, gue doain pasti cepet kaya Hahaha, thank you Dari sini, siapin pan Kasih minyak Kita masukin semua bahan yang tadi, kecuali batang daun bawang Bawang merah, bawang putih Beserta cabai-cabai ini Dikasih garam sedikit aja Setelah ini, masukin tempenya Aduk-aduk Tempenya kan kita nggak apa-apain Nggak dikukus, nggak dikoreng, dan segala macem Ini kita kasih air sedikit Sedikit aja Ditutup, supaya nge-steam dalamnya Di sini biarin ini sekitar 2-3 menit Sampai bener-bener tempenya matang Baru kita akan seasoning Nah, setelah 2-3 menit Harusnya tempenya sudah matang Kita cek Oke, matang Matang sempurna Kawan-kawan Nah, dari sini Kasih air sedikit lagi Kita nggak mau bikin dia basah, becek gitu, nggak Tapi kita mau air ini berguna untuk Masukin bumbu-bumbunya nanti ke dalam si tempenya Gitu, guys Pertama, saus tiram Satu, dua Saus tiramnya 3 sendok mamam Kecap manis 3 sendok makan Kaldu jamur Satu, dua sendok teh Garam Kasih seperempat sendok teh dulu Dan merica bubuk Seperempat sendok teh juga Dari sini diaduk Dari sini kita masukin batang daun bawang Tumis tempe saus tiramnya udah jadi Kita akan cobain Sekilas mirip kayak tempe orek Tapi yakin Ini beda rasanya Tepenya empuk Ada sedikit manis Dominan kasin gurih Ada sedikit pedasnya Rasanya saus tiramnya bener-bener strong Ini enak Nggak kalah sama tempe orek Tempe orek kan lebih ke daun jeruk, manis Ada asam jawanya sedikit gitu Kalau ini beda, bener-bener beda Kalian cobain dah Enak nih Makan pakai nasi panas baru Anjay Mau tau apa yang lebih menarik? Slow mo Sampai jumpa Gitu aja rasanya Terima kasih yang udah nonton video ini Jangan lupa Semua resep lengkap ada di deskripsi di bawah Jangan lupa Klik tombol Subrek Dan Kalau udah masak Jangan lupa Tekin Instagram gue Pokoknya jaga sehatan kalian Sampai ketemu di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa di video-video selanjutnya